Intro Aksi protes mereka layangkan ke Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan AM Rozani Yansa Mereka khawatir terkait rumor diberhentikannya sebagai tenaga kontrak di lingkungan rumah banjar terhitung 1 Mart hari ini Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan AM Rozani Yansa menyatakan Hingga saat ini belum ada laporan tenaga cleaning service yang diberhentikan Meskipun secara prosedur kontrak mereka berakhir Untuk itulah pihaknya telah memerintahkan kepada Stab dan PPATK di Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan Untuk membenahi serta dapat berkoordinasi dengan tenaga kontrak tersebut Makanya tadi karena jatuh temponya hari ini Saya juga tadi memerintahkan dengan Stab maupun PPATK untuk sesegeranya dibenahi Paling tidak mereka berkoordinasi dengan pihak Sekretariat bagaimana tindak lanjut setelah ini Mudah-mudahan paling tidak besok sudah ada laporan Sementara itu korlap tenaga kontrak menuntut mereka tetap dipertahankan Mereka tidak terima jika hanya 5 orang yang dipekerjakan kembali Karena akan terjadi ketidakadilan Mereka juga mensinyalir ke 5 tenaga kontrak yang dipertahankan tersebut Titipan pegawai di lingkungan DPRD Kalimantan Selatan Ulun berharap tuh seluruh planning service termasuk Ulun tuh tetap dipertahankan disini Jangan sampai artinya tuh ada timpang lah diantara ketawalan yang ada Nah itu pang yang harapan dari Ulun tuh semuanya Awatir kenapa sih sebenarnya? Awatirnya gini pak, awatir dia timpang tuh dari sisi ini, sisi dari dalam ini Orang dalam ini mementingkan keluarganya pribadi, bukan mementingkan orang lain dulu Nah contohnya bagian kapal ini masukkan keluarganya dulu Dan orang yang tidak punya pegangan itu dibuang Saat menyampaikan aksi mereka didampingi anggota Dewan Yang juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin Mahyuni, Banjar TV